Ya, dan kita langsung akan mendatangkan ini dia Azam dan Ibu Tercinta. Assalamualaikum Azam. Assalamualaikum. Apa kabar? Ada Azam dan ibunya, Masya Allah. Azam, ini ada Om Raffi. Om Raffi Ahmad. Ibu Hukalo. Oh, bujuk Allah. Ibu suka Ibu. Ibu suka sama Raffi Ahmad. Ada sini Ibu. Azam. Ada Irfan Hakim. Azam, ketemu lagi ya? Iya. Kapan kita ketemu tuh udah lama ya? Iya, tahun 2019. Tuh, masih apa 2019? Azam sehat? Oke lah. Oke lah. Jamaah. Woi. Oh Jamaah. Woi. Alhamdu. Lela. Azam, Azam kamu umurnya berapa sih sayang? 12. 12. 13 tahun? Azam, tadi kita lihat kamu ada solawat di depan Bapak Presiden Jokowi Dodo. Deg-degan gak saat itu? Enggak, tenang. Enggak. Kalau sekarang kita minta Azam bersolat juga boleh? Apa? Solawat boleh gak? Boleh? Oh enggak bakalah. Boleh duduk mau berduduk atau berdiri? Oh duduk apa? Duduk aja. Duduk aja. Silahkan. Salawat dari Azam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa asghili zalimin bil zalimin. Wa akhrijana mimma inihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Izam, di sini itu kan ada Usan Maulana. Iya. Ada Kak Irfanaki. Maulana itu teman kecil. Oh iya. Ada juga Maulana teman kecil. Ada juga teman kecil. Nah di sini ada Po Alpa. Ada Po Alpa. Po Alpa sampai netesin air mata dengar kamu bersolawat. Kenalin Azam. Aku Po Alpa. Ini Po Alpa. Memang jadi artisnya belum kenal. Iya. Tapi dia sangat terpukau dan juga ada rasa bagaimana di hatinya dia sampai dia nangis. Aku tersentuh pas kamu tadi salawat. Suaranya bagus. Makasih. Po Alpa juga bisa nyanyi tapi belum tentu bisa salawat loh. Yang ngajarin salawat siapa sih Aja? Ya Allah. Allah. Eh Azam. Kemarin kan di acara itu tuh banyak banget tamu udangan sampai 14.000 orang. Ada Bapak Presiden juga. Boleh cerita gak ke Kak Irfan? Itu prosesnya gimana sih? Pake audisi atau ada orang yang langsung ngubungin Azam? Ada yang ngubungin? Coba ibu cerita ibu. Atau ibu? Audisi. Audisi? Itu audisi. Dari sekian banyak? Ya 630 berapa gitu. 630. Yang terpilih cuma 4. Yang 4? Dari yang 4 itu? Salah satunya Azam. Dari Maluku, Banyuwangi, kemudian Jombang, kemudian saya sendiri. Kamu dari mana sih? Kau kamu tuh dari? Jokerto. Jokerto. Kamu tuh ya Azam sapi maksudnya percaya diri. Ya benar itu. Masya Allah dia tetap semangat, tetap happy. Ibu ngajarnya gimana sih ibu? Gak pakaian ngajarin cuma mengalir saja. Mengalir apa adanya. Kan dari batin saya begini. Kalo saya sedih, Azam pasti ikut sedih. Kalo saya gembira, pasti dia juga gembiranya. Tau gak? Azam ini kan bu ya? Suka bisa lari-lari. Bahkan sepeda juga ya? Main sepeda juga bisa. Hebat bener aja misalnya. Maaf ya Azam ya, Kak Ivan nanya. Sebetulnya Azam tuh ada kelihatannya gak gak sih? Misal kulit matanya tuh kan katanya gak ada kelopaknya. Nah tapi maaf, di dalam itu ada bola matanya ada? Ya tidak bisa melihat tapi bisa berkedip. Cuma tidak bisa berkedip? Ya tidak bisa melihat tapi bisa berkedip. Jadi gak bisa kelihatan sama sekali? Wah di dalam itu ada bisa berkedip? Iya kalau di operasi tidak bisa berkedip karena bola itu. Tidak punya kelopak mata. Tidak punya kelopak mata. Tidak punya kelopak mata. Untuk tempatnya itu. Tapi bola matanya, Kakak maaf ya maaf ya. Ini tuh gelap banget atau ada kelihatan samar-samar? Samar. Samar banget? Samar. Ngeplur, ngeplur. Nih tangan Kak Irvan di depan Azam. Kelihatan? Enggak? Enggak seberapa. Enggak seberapa tapi ada sedikit gitu ya? Tapi aku mau nanya kalau Azam nangis gimana? Kalau sedih. Air matanya itu tidak punya air mata tapi anehnya air mata itu keringat. Oh gitu. Jadi enggak keluar air matanya. Jadi nangis. Sekitar wajah. Oh gitu. Jadi kalau kamu sedih itu hanya sebatas perasaan saja. Ibu sedih apa? Yang bikin Azam sedih itu biasanya karena apa? Ibu nangis. Ibu nangis, Azam ikut sedih. Tapi kalau ibu bahagia, Azam bahagia? Iya. Jadi satu pengharapan dari sosok Azam ini. Bagaimana sosok ibu jangan pernah marah, jangan pernah sedih. Iya. Dan sebentar, ibu. Coba! Hehehe. Tuh, semua nangis kesin. Bapak. 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 Bapak, kenapa? Bapak. Bapak, kenapa? Ayo po Alpa sih. Coba ibu. Ibu, ibu. Boalpa. Bapak. Ini duduk sini. Pak Cengen, yang jauh. Duduk sini. cita-citain jadi apa sih aja mau jadi apa jadi umatnya Nabi Muhammad SAW ya bener dari dulu ya dari 2019 tiap kali pantanya mau mau jadi tentara membela agama sahabat mati syahid jadi gini buat azam dan semuanya yang mungkin keinginannya sama dengan azam ingat tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah semua yang ingin jadi muzahid karena syahid itu jihad itu bukan hanya di dalam perang tapi jihad bagaimana mengurus orangtua sosok sahabat Nabi pernah aku mau ikut perang kata Nabi ada nggak ibumu ada kamu nggak usah ikut perang dampingi ibumu urus ibumu jadi selama ini azam ini sudah mujahid karena mengurus ibu ya mau ngurus ibu mau bagai bahagiakan ibu nggak ayo cepat peluk ibu coba ibu-ibunya dong ngomong apa sama ibu bu bu aku boleh masuk ke telapak kakimu kan ada surga disana Oh aljannatu aljannatu takta akta umati surga itu berada di bawah telapak kaki ibu tahu nggak perasaan saya disini saya doakan semoga ibunya azam panjang umur amin karena azam sangat butuh dengan ibunya pernah nggak ibu berdoa seperti itu diberi umur panjang supaya bisa mendampingi dan membesarkan azam kalau dalam suara saya semoga Allah selalu memiliki anak-anak saya karena saya tidak tahu umur saya berapa Masya Allah ya Allah justru ibu mendoakan azam ya aja sama kakaknya kan kalau saya kan makanya saya apa itu belajar untuk anak-anak itu biar mandiri karena belum tentu umur saya itu lama atau dekatkan nggak tahu saya berperinci saya punya Allah azam pasti dilului anak Allah dikelilingi orang-orang dititipkan pada Allah yang menciptakan walaupun tidak ada ibu yang mendampingi Insya Allah Allah saya akan menjaga azam Zama kaya nanya lagi ya pernah doa enggak sama Allah pernah minta untuk bisa melihat enggak pernah kenapa kok pernah aku senang tidak bisa melihat itu aku dan dosa-dosanya itu bisa dari mata nah kalau aku bisa melihat aku tidak bisa melihat dosa ibu yang ngajar ibu segala agota tubuh kita akan diminta pertanggung jawabannya atau setiap yang kita lihat itu akan diminta pertanggung jawabannya dan kalimat itu yang muncul dia bersyukur tidak punya mata dan tidak pernah meminta untuk diberi mata aku kalau mau minta mata ya di akhirat kita doakan selalu agar azam juga sama ibunya sekeluarga sehat dikasih umur panjang ini juga menjadi cerminan buat kita segala sesuatu hal itu meskipun azam tidak bisa melihat seperti kita tetapi mata batinnya azam melebihi kita bahkan azam itu apaan al-qurannya juga lumayan banyak loh azam boleh enggak tapi sudah bersolawat sekarang baca Quran surat Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah